Sebagai selebriti yang sudah go internasional, Jota Slim tentunya sangat dipadatkan dengan kesibukannya menjalani syuting, baik di tanah air maupun di luar negeri. Namun, meskipun dirasa waktunya sangat sedikit untuk bertemu dengan keluarga, pemeran manas dalam film Star Trek Beyond ini selalu tidak lupa untuk mengisi sedikit waktunya liburan bersama keluarga. Bahkan saat syuting di luar negeri pun, Joe selalu mengajak anak-anaknya untuk menemani bekerja sambil berlibur. Aku sudah tiga kali ya, yang lokal ke Bali, yang ke US, aku di Vegas, yang di Europe, aku di Amsterdam, itu tiga kali ya. Paling memorable sebenarnya Amsterdam lah ya, di Amsterdam itu sayangnya saya nggak bawa keluarga, tapi lokasi-wis, it's great. You can feel ada Indonesian vibe di situ, karena mungkin banyak orang di Indonesia, makan-makan Indonesia juga banyak. Tapi kalau sama keluarga sama anak, mungkin kemarin ya ke LA, ke Vegas itu seru sih, karena kan saya bawa anak saya ke premier Star Trek. Jadi nggak kerja-kerja juga, datang ke premier kan fun, seru, abis ke premier kita jalan-jalan. Ya, tapi ada unsur pujainya juga. Hobi fotografi Jota Aslim juga tidak ia lupakan ketika sedang menikmati liburan bersama keluarga, di mana selalu mengabadikan momen-momen yang ada dan membagikannya melalui media sosial sebagai update kegiatannya untuk para penggemar. Ya, pastinya sih, ya pastinya. Kayak sekarang pekerjaan sebagai salah satu seniman yang terkena di Indonesia, which is kadang-kadang kita harus mengupdate ke fans, lagi ngapain atau mengapain, karena kan saya juga jarang banget untuk ngelakuin kayak press conference, stuff like that, nggak, nggak, nggak begitu sering. Jadi, di social media satu-satunya jalan, saya bisa berinteraksi dengan fans, mereka tahu saya lagi syuting apa, mereka tahu lagi saya lagi di mana, which is... Saya suka foto sebenarnya kalau angle bebas, ya. Cuma kalau saya foto, saya paling suka foto yang nggak diarahin. Walaupun diarahin, tapi looksnya nggak diarahin. Ini kayak saya akan semi-semi candid, tapi tapi kalau kita totally candid, ya mukanya kemana lagi, matanya kemana merem. It's a candid feel, but professionally shoot, gitu. Itu yang keren dibanding kayak cuma nge-foto-foto. Saya suka saya lagi jalan di foto, atau saya lagi ketawa, saya ngobrol bersantai dengan pasangan atau teman di foto. Hal-hal yang bisa memberikan energi ya. Energi ya nggak cuma foto, tapi energi yang baik. Which is, itu mungkin ya salah satu kelebihannya. Saya skip, karena fotografer ini, kita kan nggak foto di studio. Kita foto outdoor, kita benar-benar di medannya, gitu. Pada saat panas, panas, pada saat banyak pohon, banyak pohon, pada saat mendung, mendung, semuanya disesuaikan dengan mood hari itu dan mood kita juga yang kita build sama fotografernya. Jadi semuanya natural sih, jadi energinya baik. Lalu apakah setiap tahun aktor pelahiran Palembang ini selalu mempunyai jadwal untuk berlibur ke luar negeri bersama keluarga? Seperti yang, sebenarnya kalau libur saya traveling itu kan mostly kerjaan. Mostly kerjaan, pure liburan itu jarang. Tapi biasanya pekerjaan saya itu kan saya bisa kombinasikan dengan, misalnya kalau saya harus stay di sana satu minggu, saya kerja pokok satu minggu, saya nambah satu minggu, saya buang-buang ke saya, terasa ekstra wiki. Jadi pure liburan sih mungkin agak jarang. Saya suka melibatkan keluarga saya di aktivitas dia sih. Dan itu saya post di social media dan juga melibatkan fans-fans saya, tentang apa yang saya lakukan. Jadi satu pukul, tiga empat orang jaduh.